kali ini ada kijang LSX signal pop bau perih, RPM gak bisa naik ya saat nyalain AC kita coba ganti busi bersihin tutup delko businya ganti, terus kita cek water temperature sensor sama nya buat ini nih, ISC idler speed control ya kita coba bersihin ini biasanya water temperature sensor bermasalah ya kalau gak water temperature sensor gak bermasalah biasanya thermostatnya macet dia jadi RPMnya dia naik ya di atas sampai 1500 ya bisa 1500 water temperature sensor gak bermasalah sama thermostat ya kalau asep perih ya dikenapot itu biasanya pengapian ya busi, kalau gak bisa ini bisa injektor jebol ya tapi nanti kita periksa dulu injektor bisa jebol atau kencing ya atau kencing ya ini yang bisa bikin apa namanya perih ya perih dikenapot ini juga kita si di airnya agak-agak kotor gitu ya kita bersihin aja kita bersihkan dulu kita bersihkan dulu ini saya setel kurang rapet jadi saya kurang rapet kebisan oke sempurna serba ori ori banget tapi hidupnya gak di rekam ya langsung main bongkar aja kalau lagi storing ini storing di katam soo coilnya sih ini kita ngelai kita lihat thermostatnya ya dia baik-baik aja apa enggak takutnya thermostatnya udah melengi kalau melengi temperaturnya dingin terus jadi si water temperature sensor itu ngasih sinyal ke echo nya bahwa mesin itu masih dingin jadi RPM nya gak mau turun atas terus yang epi epi tamala oleh mau orang banyak kompresi nah udah berisah wah anjir hari dong gitu udah buat bikin tanjil udah udah hendap ya hendap oke agar hmm thermostatnya sudah sudah neraka vanja hendap dan pengen pokoknya di karena bahwa ngerti di pengen Nurses di teman oh ini termostatnya ya, sudah ablahu ini anjir, tekan pencet, Jack itu marah, itu iya, ini nge-locknya kurang tuh ini seorang kena pencet pencet tuh, ini edan, edan sekali pake bawahnya, malus ya halusnya nih, bersihannya nah, udah coklat gitu coklat begitu bener, pasti si Tina di luhur tidinya jadi angin pak luhur rawu angin pasu, liat ya ternyata bagus guys, masih bagus masih bagus masih bisa bergerak kita lihat, susut susut, susut susut bisan pasrik, pasrik pasrik, pasrik nah, sikat, mama sikatnya ya termostat, guys lumayan masih bagus lah masih empuk posisinya ada di atas ya posisi ininya di atas posisi pentilnya supaya ada angin pasu ok AC otomatis halus kalau dilogoran otak-otakan inget mah ini ISC pusinanya jadi munpusina munpusina ini apa namanya udah renggang dia nggak mau disini pakai AC nya ya pokoknya nih Jack naikin dua... sebenernya yang terbaik gini deh gini deh dan tuh udah style lagi tuh hop coba Jack naikin setelah tanah Jack padamana asena setelah sedia ini otomatis keren ya bagus loh jangan itu ISC normal sebenernya cuman ini cuman iya kotor apa namanya water temperatur water temperatur sensor sama apa sama termostat macet jadi apa namanya mukanya sedikit jadi udah panas mah turun ini gitu jadi nggak usah beli ISC nggak usah lah mahal di ongkuh ayo masanya ayo ales keren nih di lahan hal aja kita jik di lakonnya jik luhurnya tutupnya setelah ya setelah ya setelah ngumpos ya pokok kan kamu kan ngumpos ya ngumpos pisan sekarang mah nggak ada businnya anjar hehehehehe oke itu aman ya hehehe dan kemarin malem wah bagus ya good light 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 aman aman nantepnya lain biker kemarin saya sama dia jaga kok oh jaga pas telepon sama ini pas jaga oh bagian jaga siang itu loh siang jaga itu bukan malem iya dari pagi sampai pagi lagi ini makanya saya kan SMA sampai nyutup jauh ke sini nggak gitu itu itu jaganya dari pagi sampai pagi lagi enjir edu 24 jam 24 jam pagi ke pagi lagi eh tadi jik kerengananin aja ke motor kenetan ah pake dongkrak berarti eh itu asyik nt sepertinya netral netral disini habis dari sini cuci tangan ini yang kena covid ini masa aslinya oh gitu oke disini banyak yang kena covid si tangan habis di vaksin masih pernah kembangan loh kok bisa eh lalu di tanya kalau perokok makanannya enggak oh disini enggak perokok berarti ya oh Oh iya aman berarti disini selesai buat itu kan masih ada masih ada kan yang kemarin pakai ini yang dipakai buat ini kan di motor iya udah nanti saya kesana saya beresin, saya singkat pakai rinso bukan karbu kemarin clean gak lo kan? bukan apaan? wede bener wede oke kita selesai ya mulai dari water temperature sensor yang itu tetap tebal sensor dibersihin termostat dibersihin termostat terus ESC ini adalah speed control dibersihin terus map sensor ya map sensornya dibersihin juga ini dibersihin ambil lah udah normal enak banget oke sekian dan terima kasih ya semoga bermanfaat dari The Montier Bandung terima kasih terima kasih terima kasih